Nah sahabat tani seperti ini tanaman kita sekarang sahabat ya Alhamdulillah timunnya subur sahabat ya Ini kita pupuk dengan kalsium plus asam humat sahabat Buatan ya hemat sekali sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat tani alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua Seperti yang admin bilang tadi malam ya waktu kita live streaming Admin akan melakukan pemupukan dengan kalsium sahabat Karena tanaman timun kita sekarang sudah usia 9 HST Waktu satu hari kemarin kita sudah kocor dengan NPK bakter sahabat ya Nah ini ilmu yang perlu teman-teman ketahui Perlu juga kita rolling dengan kalsium ya Kalau bisa kalsiumnya kalsium plus asam humat atau kalsium plus trichoderma sahabat Nah hari ini admin akan memanfaatkan ini Memanfaatkan Abu dan sedikit arang sahabat Ini juga mewakili kalsium plus asam humat Ini bekas Ngebakar ini Ngebakar kayu dan bambu disini sahabat Ini ada arang dan juga abunya sahabat ya Nah ini bisa kita jadikan Untuk pupuk sahabat ya Mengganti kalsium plus asam humat sahabat Nah bagi teman-teman kalau misalkan Nggak ada asam humat bisa juga menggunakan arang sahabat ya Nah atau teman-teman bisa mencari batuan pilit sahabat ya Warnanya hitam seperti ini Ini biasanya ada di pinggir sungai Warnanya hitam Nah bisa teman-teman juga membuatnya dengan batuan berwarna hitam seperti ini teman-teman Nah sahabat tani selain itu Teman-teman juga bisa menggunakan asam humat dari humus ya Tanah humus baik tanah humus dari hutan atau tanah humus dari bambu sahabat ya Plus abu ya Kalsium plus asam humat itu bisa menggunakan abu plus tanah hutan atau tanah humus sahabat Nah sahabat tani pada hari ini kita akan memanfaatkan ini abu dan juga ini sahabat ya Asam humat buatan kita sahabat Nah sekali lagi kalau memang gak ada tanah hutan gak ada tanah humus bambu Juga gak ada batuan pilit yang seperti ini Bisa teman-teman menggunakan arang gak apa-apa ya Yang penting kita tambahkan asam humat Ini arang ini kalau tidak ada sama sekali gitu ya Bisa menggunakan arang sahabat Nah tanah yang ikut terbakar juga bisa dimasukkan juga sahabat ya Gak apa-apa dimasukin aja sahabat Nah sahabat tani pada hari ini admin tentunya terus berbagi ke teman-teman ya Dalam ilmu pengetahuan ya terutama dalam ilmu pertanian sahabat Dan admin juga mengingatkan ke teman-teman semua untuk melawan lupa ya Kalau orang tua kita dulu itu sebenarnya memupuknya itu ringan sahabat ya Hanya memanfaatkan abu, arang dan juga garam sahabat Nah sekarang admin akan mengingatkan kembali takutnya teman-teman pada lupa ya Admin akan aplikasikan garam dan abu juga arang sahabat ya Ini untuk garamnya kita menggunakan setengah sendok saja sahabat Nah segini, ini untuk 10 liter air sahabat ya Nah ini kita larutkan ke air sahabat Garam setengah sendok sahabat Untuk tambahan pupuk abu ya kita tambah dengan garam sahabat Nah ini orang-orang tua kita dulu Mengumpuk tanaman itu hanya dengan ini saja sahabat ya Dengan garam, abu dan juga arang sahabat Bahkan tanah yang ikut terbakar ya atau tanah hangus sahabat Nah pada hari ini kita akan ingatkan kembali teman-teman Untuk memupuk yang hemat ya Hematnya luar biasa ya Setengah sendok garam saja bisa untuk 10 liter air sahabat Nah sekarang ini setelah kita larutkan garamnya kita masukkan ke air 10 liter sahabat Nah ini kita aduk sahabat ya Nah kemudian kita masukkan asam humat Kalau ada ya asam humat sekitar 2 sendok sahabat ya Kalau teman-teman punya asam humat dari toko Bisa menggunakan 2 sendok sahabat asam humatnya Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai tanah humus Baik humus bambu atau tanah humus dari hutan Bisa menggunakan 1 genggam tanah humus sahabat ya Per 10 liter air Nah ini admin akan menggunakan abu dan arang Juga ini asam humat buatan sahabat ya Ini kita akan gunakan 1 gelas sahabat Karena ini kalsium plus asam humatnya tidak beli sahabat ya Kita hanya menggunakan abu, arang dan juga batuan kulit sahabat Kita menggunakan 1 gelas sahabat ya Atau 200 gram kurang lebih sahabat ya Per 10 liter air Nah sekarang kita larutkan ini Arang, abu dan juga batuan kulit ya Ini sekali lagi bisa teman-teman ganti dengan tanah humus Lalu teman-teman tambahkan dengan abu ya Atau bisa juga dengan kapur ya Kalau punya kapur bisa manfaatkan kapur sebagai pengganti kalsium Atau kapur mungkin tidak ada, abu juga tidak ada Bisa menggunakan semen ya Semen bangunan ya Semen untuk membuat bangunan itu sahabat ya Bisa di aplikasikan pada tanaman semen itu teman-teman ya Dengan cara di encerkan dulu ya Dilarutkan dulu sekitar 3 hari semennya Dicampur dengan air ya Kalau untuk dosisnya semen itu 1 kilo Dibikin cair dengan air 10 liter sahabat ya Didiamkan 3 hari sahabat Nanti gunakan airnya Itu juga sama mewakili kalsium sahabat ya Semen juga sahabat Nah ini kalsium plus asam humat kita sudah jadi sahabat ya Ini modalnya hemat sekali sahabat ya Cuma setengah sendok garam aja Kita punya kalsium plus asam humat teman-teman Nah ini edukasi buat teman-teman ya Sekaligus mengingatkan Bahwa orang tua kita dulu itu Memupuk itu tidak ribet sahabat ya Hanya memanfaatkan seperti ini saja Abu, garam, arang ya Dan juga tanah yang terbakar Nah tanah yang sudah hangus ikut terbakar Bisa juga dimanfaatkan untuk dibuat pupuk sahabat ya Ini sangat hemat sekali Siapapun bisa melakukannya Kalau mau sahabat ya Kalau admin ini merawat tanaman dengan pupuk yang seperti ini Sudah biasa sahabat ya Admin terus aplikasikan seperti ini Bahkan di fase generatif juga admin aplikasikan Karena tanaman timun itu selain fase peketatif ya Fase generatif juga butuh kalsium sahabat Supaya timunnya itu tidak pahit sahabat Karena kalau kurang kalsium atau kurang air Atau terlalu banyak air Timun itu biasanya pahit sahabat Nah untuk menghindari rasa pahit pada timun Bisa kita siasati dengan penambahan pupuk kalsium sahabat Dan juga tentunya ditambah dengan garam Kalau mau yang pakai abu sahabat Tapi kalau kalsium dari Tokomah Tidak pakai garam juga tidak apa-apa sahabat ya Nah sahabat Tani ini adalah edukasi buat teman-teman semua Siapa tahu aja teman-teman lupa ya Bahwa ada loh gitu pupuk yang murah Seperti ini murah meriah sahabat ya Modal garam setengah sendok aja Kita bisa menyumburkan tanaman kita sahabat Oke sahabat Tani kita langsung saja aplikasikan pada tanaman timun kita Timun Mira F1 Yang sekarang usianya 9 hari setelah tanam biji sahabat ya Nah sahabat Tani seperti ini tanaman kita sekarang sahabat ya Alhamdulillah timunnya subur sahabat ya Ini kita pupuk dengan kalsium plus asam humat sahabat Buatan ya hemat sekali sahabat Ini kita siramkan 1 gelas per lubang tanam ya sahabat ya Seperti ini Nah ini admin mengocornya jam 4 sore sahabat ya Ini sudah bisa kita kocorkan sahabat Menurut admin sih sebaiknya kalau kocorkan itu sore hari sahabat ya Supaya besok pagi masih lembab tanah sahabat ya Nah sahabat Tani seperti ini perkembangan timun kita sekarang Ini usianya sudah 9 HST Alhamdulillah daunnya sudah bertambah sahabat ya Ini 9 HST Kita kocorkan dengan kalsium plus asam humat buatan sahabat Nah mantap teman-teman Ini kita terus update untuk informasi terbarunya Tanaman timun mirah di media polybag teman-teman ya Nah teman-teman alhamdulillah Tanaman kita sekarang daunnya sudah 3 teman-teman ya 1, 2, 3 teman-teman Alhamdulillah ya kita update terus perkembangannya Ini sekarang 9 HST ya Timun mirah F1 teman-teman Alhamdulillah admin bisa terus berbagi ke teman-teman semua Perkembangan demi perkembangan tanaman kita sahabat Oke sahabat Tani seperti ini aplikasinya ya 1 gelas per lubang tanam sahabat Admin akan lanjutkan dulu untuk pengumpukannya pada sore hari ini Pada semua tanaman Nah untuk resep kali ini kita menggunakan Abu, arang dan juga batuan pilit Kalau tidak ada batuan pilit bisa pakai arang aja Atau pakai tanah humus ya Tanah humus bambu atau tanah hutan Untuk pengganti asam humatnya Untuk pengganti kalsium bisa menggunakan abu Bisa menggunakan kapur atau semen Oke sahabat Tani terima kasih sudah menyaksikan Semoga video ini bermanfaat Admin akhiri wabilahi topikul hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hijau